Sekretaris Pers Pentagon Maijen Patraider mengungkapkan dalam pernyataan resminya pada Selasa. Pasukan Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di Israel pada Senin 14 Oktober lalu. Pentagon mengatakan kedatangan pasukan AS bersama komponen awal yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pertahanan TAT. Tak diungkap jumlah pasukan yang datang ke Israel. Namun Pentagon mengisyaratkan bahwa personel militer AS tambahan dan komponen baterai TAT akan terus tiba di Israel beberapa waktu mendatang baterai tersebut akan beroperasi penuh dalam waktu dekat. Pengerahan baterai TAT menegaskan tekad AS untuk membela Israel dan melindungi warga Amerika dari serangan rudal balistik Iran. Terima kasih telah menonton!